Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kamu dirimu disini ternyata bertah yaudah disitu aja jadi ini tuh dapetnya dari temen-temen sulap sebenernya boneka gitu ooo jadi buat objek sulap lah ya buat objek sulap temen kita kasih bumbu lagi lebih biar lebih luar gitu makanya kalo misalnya anak kecil aku lagi liat langsung matanya pasti enggak kuat terus kadang-kadang kan ada orang yang tidigo terus yang kalo dibilang objek lumpuhi uni jadi itu ada garis kesurunannya kalo liat Robi pasti cerus boleh diceritain kang sosok Robi yang sesungguhnya itu seperti apa kang ya seperti boneka Robi ya anak-anak anak-anak iya oke dan pas waktu nemuin Robi di tadi temen-temen sulap ya Pak Ngopik bisa ngeliat maksudnya oh ini nih emang ada gitu enggak masih polos masih polos sengaja kita bikin si Robi karakternya Robi ini ngisiin si Robi di tayanggar nah Robi maksudnya Robi di luar sosok dari boneka ini kang eh tadi kan Kang Ngopik bilang misalnya seperti sosok anak biasa gitu kan nah itu ketemunya dimana kang itu teh ketemunya waktu itu masih di daerah Kabupaten Bandung teman ke pesisir ya ke daerah Kabupaten Majalah ya di sana ada satu daerah namanya Gunung Garuda Gunung Garuda iya di daerah tadinya cuma ngikut aja kita interaksi ngobrol pengennya apa udah ngobrol-ngobrol ternyata bisa bisa diajak makanya kan kalau misalnya kena Robi biasanya mediatornya gini satu permainannya dia mainin kayak pecut tembukoh ya tapi yang penek kita enggak main yang panjang karena panjang masih banyak trik kalau kuda lumping kan yang panjang ya kan ada kan itu ada sistem trik betul buat buat mukul ke si mediatornya kalau kita pakai yang padel di dalamnya itu dari kawat rem 3 kawat rem kita baru bikin pecut kita permainan ke satu itu pakai pecut kita kasih 2 iya kayak bayi ya itu nah itu sebenarnya Robi tapi untuk fisik sendiri maksudnya kan kalau ketau saya lah ya saya gitu kan untuk makhluk astral sendiri kan punya fisik yang istilahnya punten ya agak kurang sempurna Kang gitu kan untuk Robi sendiri gimana Kang? kalau Robi enggak kalau pengen lihat ayo dibukain serius nih? iya Bor mau lihat enggak Bor? cukup denger ceritanya aja udah ngeri tapi menarik sekali nih kalau denger cerita dari Kang Hopi karena mungkin beliau seharianya dengan bisa dibilang berbaur dengan dunia lain gitu ya ya kayak biasa aja gitu kan kalau kita waduh ya kayaknya ngeri banget ya jadi kembali lagi ke fantasi sama sugesti kita kalau kita nanamin ya bentuknya kalau misalnya kita nanamin boneka eh anak kecil ya anak kecil gitu jadi kembali lagi makanya opik kalau misalnya ngedukasikan ke orang kadang-kadang kan opik ada tamu juga dari luar ya dari orang biasa juga kalau orang dari luar kan berpikirnya nggak nggak ngedengerin sesuatu iya udah percaya jadi dia mesti ngerasain makanya kita sering lebih bukan sering ya lebih mengasahnya tentang si rasanya makanya apa yang kita suguhkan lebih nyentuh lagi mau ngerasain nggak? mau nyobain ngerasain ngerasain gimana ngerasain ngerasain aja ntar yang kerasanya apa gitu kan boleh lah nyobanya kita coba aja ngerasain jadi kita nggak nggak cuma obrolan aja apa yang ngerasa kerasa gitu dari kita oke tinggal diceritain aja kalau misalnya opik yang cerita rasanya gini-gini kalau lihat mahluk halus gini caranya pembukaan apa indra ke-6 ke-7 ke-8 gini rasanya gitu sebenernya kalau di opik diajarkan nggak boleh buka indra ya kalau misalnya buka indra soalnya gini kalau misalnya kita yang biasa nggak bakalan kaget terus istilahnya kalau orang sunnah bilang wal gelohi lah mana ya kebanyakan orang gitu gila gitu karena situasi baru oke kita nginjek disana udah pikiran kita udah dewasa kita bisa menilai ini apa ini apa pasti hmm kita lingkung gitu tapi ntar kalau saya pulang gimana Kang aman lah ya enggak ini tentang rasanya aja oh boleh kita kasih edukasi tentang rasa oke yang dirasakan apa gitu kan boleh-boleh Kang sip iya iya jadi kita kasih edukasi rasa ya cuma minta air aja sedikit kesini nah kita butuh air terus enggak dari tadi kan kita ngobrol ya takutnya settingan ya oke enggak apa-apa enggak pegang apa-apa kita cuman ngasih rasa edukasi tentang rasa ntar kita jelasin kalau udah terasa sekarang ngeliat ini lagi iya 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 merem buka merem buka iya iya terima iya buka gak bisa ląk berat gak bisa liat makhluk halus buka iya gak bisa kali lagi buka divided oh berarti enggak bisa ya itu baru rasanya ya apalagi lihat tapi ini bener teman-teman ini makan settingan serius ini airu mata saya sampai berderai begini ini baru rasanya ya baru rasa aja apalagi kita bisa kontak langsung berarti kalau misalkan pengen lihat kayak gitu harus kayak gini dulu lebih-lebih kayaknya lebih-lebih tuh berapa jam ini kalau dibuka cepat oke teman-teman dan saya barusan ngerasain apa yang di lakukan Kang Opie pada saya wih serius dan biar Abdul ya biar fair gitu kan bukan cuman saya aja yang ngerasain tapi Borsan-san juga harus ngasain Bors coba kekuatan aja muka muka lihat ke depan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.